Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolres Sibolga AKBP Edwin Haturangan Harianja antara lain menyampaikan bahwa apel gelar pasukan yang diselenggarakan secara serentak se-Indonesia ini merupakan momentum penting untuk meninjau kesiap-siapan personil dalam melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan serta memperkuat soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengamanan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Dalam kegiatan ini, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait lainnya melakukan operasi terpusat dengan Sandi Lilin 2019 yang akan dilaksanakan 10 hari terhitung sejak 23 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019 Hal ini terkecuali pada Polda Prioritas 1 seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda NTT dan Polda Papua akan digelar selama 12 hari dan melibatkan 167.783 orang personil Gelar apel pasukan Lilin Toba 2018 ini diikuti personil dari Kodim 0211, CPM, Dishub dan Satpol PP Kota Sibolga yang ditandai dengan penyematan pita perwakilan personil oleh Kapolres Sibolga Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata